Di alam kita belajar apa artinya kebersamaan, di dunia ini kita gak bisa hidup sendirian, kita perlu teman, teman hidup pastinya Ngomong-ngomong soal hidup, hidup seperti air mengalir, mengalir mengikuti arus, tapi kita sesekali harus melawan arus, biar kita tahu sejauh mana kemampuan kita Oke segitu saja kata-kata yang aku curahkan ke dalam video ini, mari kita memulai menjelajah air terjun selampir kari Halo semuanya, kembali lagi bersama aku, Geofilius Nimas S Jadi hari ini jam 5 lebih 17 menit, ini masih pagi banget, aku mau ke air terjun selampir yang ada di kari Bareng sama, itu ada Randy sama Mas Wahid Kita mau kesana, dan sebelum kesana kita mau prepare dulu apa aja yang mau dibawa Karena kita mau bikin konten ASMR natural di alam Kayak gimana kontennya, yuk kita ikut kesana yuk Ini sudah persiapan membawa, buat ngegrill nanti buat ngegrill Lemar ini telur dikulur Oh lemar ini iya, siap 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 Aku udah bawa roti Aduh aneh disini, bisa 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 Ini bawa peralatan buat nanti ripot Terus kita otw dulu kesana yuk Demi mendapatkan pemandangan yang sangat bagus, kita berangkat pagi-pagi banget Kita berangkat jam setengah 6 pagi dari rumahnya Mas Wahid Yaps depot Pak Ali, ini tempat tinggalnya Mas Wahid Kali ini aku berangkat boncengan bareng friendi dan Mas Wahid sendirian Habis gelap terdiklah terang Itu kata buku R.A. Kartini Aku sama friendi selama perjalanan asik ngobrol Ngobrol tentang kehidupan, ngobrol tentang karir, dan segalanya Apapun yang terlintas di otak, kita obrolin semuanya Ada satu celetukan friendi yang masih kuingat di dalam memori otaku Dia bilang, kalau dalam sebuah hubungan yang terpenting itu adalah komunikasi Karena ini penting banget buat saling terbuka dan percaya Percuma dong, kita menjalin sebuah hubungan, tapi masih ada hal yang kita sembunyikan Oke deh, itu salah satu obrolan kita selama perjalanan Oh iya, untuk ke air terjun selampir, kita harus melewati jalan yang kayak gini Di kanan kiri kita, kita bakal melihat pepohonan yang sangat amat tinggi Setelah melewati hutan, kita bakal melewati perkampungan yang kayak gini Jalannya agak sempit, yah maklum namanya di perkampungan Semisal ada roda 4 yang lagi berkewapasan, ini agak sulit melewatinya Karena aku sama Friendi datang duluan dan Mas Wahid lagi nungguin 2 temannya di belakang Kita nunggu dulu aja deh sambil sarapan roti yang aku bawa tadi Tenang, ini udah hampir sampai kok, kira-kira tinggal 5 menit lagi Sambil nunggu Mas Wahid datang sini makan roti dulu, sarapan Sambil nunggu Sambil nunggu Sambil nunggu Makan dulu cuy Sambil sarapan, Friendi cerita kalau sebelum ke air terjun selampir ini Dia udah bikin konten di Pondrogo dan katanya aksesnya agak sulit Oke, karena temannya Mas Wahid udah datang, kita lanjut perjalanan Untuk menuju air terjun selampir, jalanannya udah gak asfal lagi Tapi berbatuan kayak gini loh Nih kita di depan dan Mas Wahid sama 2 temannya di belakang Karena cuma aku doang yang udah pernah ke air terjun selampir Jadi kurang lebih aku jadi targetnya gitu loh Mendekati lokasi, jalannya semakin sempit kayak gini Ini kalau mobil kayaknya gak bisa deh Karena saking jauhnya perjalanan dan kita tadi sempet nunggu Mas Wahid Ini mataharinya sampai muncul dan udah terik kayak gini Tapi ini kurang lebih masih jam 6 pagi kok Apa ini? Kita sudah sampai Kita bareng sama siapa aja nih? Ada Friendi Sama siapa ini? Sama siapa ini? Sama siapa ini? Mas하게演 Wam Kita jalan-jalan Ke air terjun selampir ke sana behe Sama siapa ini? Sama siapa ini? kan kali tak APS-nya selesai oh iya iya oh iya iya full frame ya, lupa gak ya monggol mas kita mau ke air terjun ke Dung Malem nih pintu masuknya disini dan ini free mulai kondi gak oke nih dan kita udah mulai bikin ASMR natural alam kayak gini, untuk video selengkapnya bisa kalian cek di akun pribadinya Friendly Pratama jadi lokasinya ini masih asri banget masih alam ini baru pertama kali ya pertama kali kesini pertama kali eksplor ada buah ini ada yang tau gak ini buah apa kayak semangka masak labu kayaknya labu yang belum matang oh ini labu ada jambu juga masih alam banget nih banyak buah-buahan disini ada kopi juga ada buah coklat yuk kita perjalanannya masih jauh kurang lebih masih 20 menitan masih konten ini konten di akunnya Friendly namaku ini apa Andy Pratama ditia yang jualan afiliat ya jualan afiliat deskripsi ini afiliat aku sama temen-temen gak nyangka ternyata di Madiun masih ada tempat yang kayak gini tempatnya asri banget tempatnya asri banget sepertinya orang-orang Madiun banyak yang belum tau kalau disini ada air tercun yang tersembunyi inilah tujuan kita kenapa kita berangkat sangat amat pagi banget selain biar kita bisa berolahraga pagi kita biar bisa mendapatkan view yang cantik banget kayak gini karena tujuan utama kita bikin konten di akun Youtubenya Friendly Pratama di setiap perjalanan kita gak boleh kehilangan momen jadi sekarang di air terjun selampir udah ada ini tangganya kalau dulu belum ada akses kayak gini jadi masih tanah liat biasa kalau sekarang udah ada jalurnya dan nanti masih turun sampai sana jadi kita mau konten sekalian di akunnya Friendly jadi harus pasang kamera pasang kamera pasang kamera gitu terus liat banyak pepohonan disini aku seneng banget sama view pemandangan dari sini liat pemandangannya cuantik Pol masih natural banget ada pohon tumbang padahal ini akses buat jalan tapi masih belum dibersihkan harus melewati ini kita lewati dulu guys tempat oke ya apa tegolet-tun pen hehehe sepen titik kudu mandek ngadek nih tripod ngurup nih kamera ini ku melakukan rono terus kembali juga kamera nih kan begitu pun sampai ke air terjun Seharusnya air terjun 15 menit ini Lagi-lagi pas di jalan Mendapatkan spot yang layak buat direkam Hal yang wajib yaitu Mendirikan tripod terus direkod deh Begitupun seterusnya sampai Ke air terjun selampir Suara kemuruh airnya udah kelihatan Udah terdengar Terdengar kok kelihatan Hampir sampai Sampai papan aja udah nyemangatin kita Masa kamu gak Semangat kakak, awas capek Ya sih capek BK-BK masanya cepat deh Hampir sampai Hampir sampai Hampir sampai Melayu Menyusuri kalinya Masuk tuh Kayak ada canyon berarti ya Masuk tuh Rasalah wahir Dan akhirnya kita sudah sampai Ke perairan Alias ini udah mendekati sama air terjun selampir Nih Lihat nih Aksesnya sangat amat kecil Oke Aksesnya kecil dan kita sudah Melihat sungai Karena disana Sudah ada air terjun Terjun Jauh sekali Masih jauh Ke sana Kita harus Melewati ini nanti Buat ke sana Di air terjun Nih Airnya bersih banget Dan aku bawa Ini grill Sama kursi Buat piknik Tipis-tipis Lihat nih Samping-samping Teping Jadi kalau Semisal ini banjir Kita udah gak bisa kemana-mana Soalnya Airnya langsung Terus Perjalanannya cukup Sampai sini aja ya Ini aku lanjutin Ke part 2 Terima kasih semua Sudah menonton Sampai akhir Kita bakal lanjutin Part 2 nya kok Tenang aja Masih banyak keseruan Yang bakal kita suguhkan Tungguin di part 2 nya Hayy 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 umur biro atau mas? Hayy umur Hayy umur Hadati hadati Tunggu rumah Hadati hadati Hayy umur Wah mau enak menurut Umur dulu Hayy umur Hayy umur Hayy umur Hayy umur Kek terima kasih Kok bisa anek modus Hayy umur